Ingin taubat dan dia mengatakan, wahai Tuhan, wahai Kiai, wahai Ustadz, saya sudah bunuh 99 orang, apakah ada kesempatan taubat? Apa kata orang ini? Tidak, ente gak bisa bertobat, ente sudah bunuh 99 orang, betapa najisnya dirimu, betapa jahatnya pekerjaanmu. Karena dia dihujat, orang ini pantang disinggung, maka otomatis seperti para pesilat jawara yang gerakannya refleks, disinggung sedikit, langsung pisaunya melayang, langsung tembus ke jantung sang ahli agama. Lengkaplah 100 orang yang dia bunuh. Tapi siapakah yang benar? Kita jangan bicara kebenaran dulu. Lalu orang ini sadar lagi, kenapa saya bunuh orang lagi?